Mungkin kita proses makanan itu udah mudah gitu Jadi kemarin-kemarin aku biasain anak-anak ini gua berkesel Karena menurut aku, aku percaya, aku percaya dengan omongi Aku percaya dengan apa yang kita kasih Untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, dari rumah, jadi... Halo selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Guys, tak hanya cantik dan jago acting, artis Nana Middar juga pandai memasak Nana mengaku mulai hobi memasak setelah menikah dan punya anak Istri Andrew White itu juga mulai mencoba-coba berbagai resep guna membuat masakan yang lebih sehat demi keluarga Masaknya 3 kali sih, ya perlahan-lahan Selagi bisa, setiap hari kalau memang lagi gak ada perjalanan luar Tapi biatnya kalau ke kantor atau apa, aku pasti usahain paginya disiapin dulu Nanti tinggal usiatnya buat buku anak-anak sekolah tuh tinggal gak lanaskin gitu Atau tinggal di last step-nya lah Mau trap buku apa mungkin? Kalau lagi iseng itu paunya sih, buku praktibu Tapi kalau aku, aku tau memang tiba yang seneng trash buku Tapi suka masak bareng sama anak-anak dan suami gak sih? Quality time bareng lagi? Suka, jadi kita memang, meskipun mungkin mereka gak bantu masak Tapi biasanya bisa anak-anak masak Itu keluarga, anak-anak tuh bisa sambil ngobrol Kadang-kadang lebih sedikit Dalam hal masakan, Nana mengaku tidak hanya terfokus pada masakan Indonesia Meskipun itu tetap menjadi favoritnya Kakak Naisila Mirdat ini juga menyebutkan referensi makanan anggota keluarganya Seperti Jason yang menyukai masakan Indonesia Sementara Saras lebih menyukai masakan barat Menariknya lagi nih guys Nana juga mengungkapkan bahwa makanan favoritnya yaitu tempe goreng atau tempe orek Jadi aku juga di keluarga juga bukan tipe goreng Oh harus trik banget semuanya tau Apa boleh kok asal kita tau Asal kita tau Mana yang harus kita banyakin, mana yang harus kita kurangin Sebagai ibu, Nana juga berusaha memastikan semua makanan diproses di rumah Agar anak-anaknya tidak terlalu sering jajan di luar Menurut Nana, dengan memasak di rumah Ia bisa mengontrol asupan gizi keluarganya Kita proses makanan itu menulis Jadi kemana-mana aku biasain anak-anak ini bawa goreng ke Karena menurut aku, aku percaya Aku percaya dengan orang-orang ini Aku percaya dengan apa yang kita kasih Untuk anak-anak, suami, keluarga, dari rumah Jadi di saat kita bawa mereka makanan Satu mereka juga menghargai bahwa sudah ada makanan Jadi mereka tidak perlu terlalu banyak jajan di rumah Meskipun mungkin lebih seperti jajan Tapi kan mengurangi Oke guys, cukup dulu videonya